Saat ini saya berada di kape ombak, kape yang berada di tepi terlambuan ya Bang Eros, Putra Keraja Selama ini kafe sudah terkenal sebagai tempat ngemil paling favorit di kalangan anak muda maupun orang tua Untuk itu mereka yang berbisnis di bidang ini selalu menciptakan kafe dengan berbagai macam bentuk dan variasi sehingga dapat menarik para pengunjung Di kota-kota besar seperti Makassar terdapat banyak kafe dengan ragam desain Ada yang indoor dan ada juga yang outdoor Salah satunya adalah kafe ombak Makassar yang memiliki konsep outdoor Dengan konsep tersebut, kafe ini berhasil membuat para pengunjungnya ingin mengabadikan foto di atasnya Dan tak jarang foto tersebut terlihat hit di medsos Saat perjalanan ke kafe ombak saya melewati tanjungan Pantai Losari Pantai Losari merupakan kawasan pantai yang terletak di sebelah barat kota Makassar Bagi warga Makassar sendiri, Pantai Losari menjadi ruang interaksi sosial dan tempat menghabiskan waktu untuk bersantai Pantai Losari merupakan miniatur Sulawesi Selatan Di lokasi wisata ini pengunjung dapat menyaksikan sejumlah ikon budaya K Sulawesi Selatan Salah satunya adalah tulisan nama-nama suku besar yang ada di Sulawesi Selatan di setiap anjungan Di antaranya Bugis, Makassar, Poraja, dan Mandar Akhirnya kami sampai di Ketua di cafe ombak di cafe ini warna pengunjung yang datang akan diajak untuk ngopi sembari menikmati keindahan pantai sajian di cafe ini cukup bervariasi mulai dari kopi sampai dengan cemilan sebagai pelengkap untuk ngemil terdapat juga menu kuliner kas makasar berupa kola pisang lalu butung pisang hijau bubur kacang hijau dan pesan selain itu cafe ini juga menawarkan view keren berupa sunset di sore harinya sangat pas buat anda yang sedang mencari tempat romantis bersama dengan kebetan atau pasangan di sebelah kiri cafe terdapat juga masjid pantai Losari yang terpantang nampak jelas dengan warna merah bercampur putih sehingga sangat disayangkan ketika berkunjung ke Makassar tak mampir di cafe ini menu di cafe ombak Makassar terbilang cukup bervariasi mulai dari kopi sampai dengan dessert seperti kolak pisang palu butung pisang hijau bubur kacang hijau keju dan pasang cafe ini juga menyediakan aneka macam menu utama baik berupa Indonesian food ataupun international food dengan harga yang terjangkau biasanya untuk menu berupa kopi sampai dengan dessert dibanderol dengan harga harga 10k sampai dengan 20k tergantung dari jenisnya lalu untuk menu kuliner yang utama biasanya dibanderol dari harga 45k sampai dengan 50k jadi sangat murah bukan semenjak dibukanya cafe ombak Makassar pengunjung yang datang selalu membludak karena penasaran dengan view yang ditawarkan untuk itulah buat kamu-kamu semua yang berencana mengunjungi cafe ini sebaiknya simak terlebih dahulu tips berkunjung ke cafe ombak Makassar agar mempermudah kunjunganmu berikut ini merupakan tip-tip berkunjung ke cafe ombak Makassar yang pertama ketika berkunjung sebaiknya anda berhati-hati jangan terlalu dekat pinggir cafe karena bisa berakibat fatal jika terjatuh ke air laut yang kedua buat anda yang memiliki HP atau benda-benda berharga lainnya sebaiknya jagalah sebaik mungkin agar tidak kehilangan dan yang ketiga jangan terlalu mepet ke pinggir cafe saat memakan benda seperti HP ataupun benda-benda lain karena kalau nyemblung anda bisa menangis guys yang keempat buat anda yang memiliki sampah sebaiknya buanglah di tempat yang sudah disediakan jangan sekali-sekali membuang sampah ke laut karena itu bisa berdampak negatif kepada biota laut yang ada di sana kemudian yang kelima sebaiknya menggunakan pakaian yang bisa membuatmu hangat karena cafe ini bersifat outdoor dan angin yang bertiup dari dalam laut sangatlah kencang nah itulah pembahasan mengenai cafe ombak Makassar dan jikalau anda ingin merasakan sensasinya segera kunjungi cafe ini alamatnya ada di deskripsi daripada video ini ya guys terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh